Diduga kecewa karena tidak diizinkan menggunakan mobil ambulans kepada pasien kritis, warga desa Sarageni, Lembak, Banten adu mulut dengan pihak Puskesmas. Warga geram pasien meninggal dunia akibat terlambat dibawa ke rumah sakit. Warga desa Sarageni, kecamatan Cimarga, Lembak, Banten menguruduk Puskesmas, desa Sarageni. Warga geram, lantaran pihak Puskesmas diduga tidak mengizinkan pasien menggunakan mobil ambulans saat dirujuk ke rumah sakit Aji Darmo. Persiwa berawal saat seorang bocah berusia 8 tahun jatuh dari atas jembatan setinggi 10 meter. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat, kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Namun pihak Puskesmas berdali terkendala standar operasional prosedur, sehingga tidak bisa memberikan fasilitas mobil ambulans kepada korban. Naas, korban dilarikan menggunakan kendaraan lain, meregang nyawa saat tiba di rumah sakit. Pihak Puskesmas mengaku terdapat kesalahpahaman, sehingga fasilitas mobil ambulans tidak dapat digunakan. Untuk ambulans kami tidak mempersulit, silahkan digunakan kapanpun dan apapun kejadiannya silahkan digunakan. Mungkin ini ada sedikit, apa namanya ya, disebut, boleh dikatakan ada miskomunikasi sehingga hal yang bisa terjadi. Jadi generasinya sampai terjadi warga kami belum meregang nyawa, karena pelayanan dari pihak Puskesmas itu yang kurang efektif bagi masyarakat kami. Terus yang dipersulit itu terkait masalah fasilitas kendaraan. Mobil ambulans? Ya. Warga meminta pihak Puskesmas memperbaiki regulasi penggunaan mobil ambulans agar dapat membantu pasien kritis dirujuk ke fasilitas kesehatan yang diputuhkan. Dari Lebak, Banten, Iskandana, Sution, AY News, Papert.